Yoroshiku Nagesimas! Welcome to Anime Breakdown bersama gue, Yesi. Dan kali ini gue akan membahas anime yang berjudul Kaku Renbo. Gue ingatkan ini adalah spoiler konten. Menceritakan beberapa orang anak yang sedang bermain petak umpet. Dan malah berujung petaka. Anime ini sebenarnya adalah film pendek yang berdurasi sekitar 25 menit. Kenapa gue bahas? Karena ini ceritanya sangat menarik. Karena ini permainan melegenda di Jepang. Pada awal cerita kita disuguhkan dengan narator yang sedang mendongeng kita sebelum tidur. Dengan memperlihatkan kota yang udah lama ditinggalkan. Pertama gue nonton sih sangat semangat. Karena ini ceritanya menarik banget. Dimana mereka harus bermain petak umpet bersama para arwah atau demons. Dan kalau mereka kalah tuh mereka harus mati atau hilang. Intinya juga mereka tuh menyinari kota demon yang sangat gelap. Dan yang menangkan menjadi boss demon tersebut. Pengembangan karakter di anime ini tuh gak terlalu jelas. Mungkin karena hanya 25 menit. Jadi gue tuh cuma sampe relate-nya tuh sampe nama-nama mereka gitu. Dan di anime ini juga gak terlalu jelasin. Berasal dari mana nih anak-anak ini. Cuma yang gue tangkap dari anime ini tuh cuma hanya beberapa anak yang ingin main Kakurenbo. Bagi kalian yang gak tau Hitori Kakurenbo. Kakurenbo tuh merupakan permainan petak umpet yang sangat legendari di Jepang. Dan juga menyeramkan. Tapi yang gue suka di anime ini Hitori Kakurenbo ini dijelasin seperti apa. Dengan gambaran demon yang seperti meka. Dan saat mereka anak-anak itu dikejar-kejar oleh demons. Mereka tuh memakai topeng. Gue sendiri tuh bingung kenapa mereka harus memakai topeng. Entah itu aturan dari permainannya. Atau memang kayak supaya eye-catching aja di anime itu. Dari segi animasi gak begitu bagus secara keseluruhan. Kayak ada pergerakan yang kasar dan gak halus menurut gue. Tapi secara visual gue bisa bandingin anime ini seperti anime Paprika, Summer Wars, dan Tengko Kinrap. Ya tapi gak sebagus anime mereka sih. Sebenernya dari segi cerita anime ini sangat menarik. Tapi yang sangat gue sayangkan ini anime ini cuma hanya berdurasi 25 menit. Dan misalnya kalau anime ini diperpanjang mungkin anime ini bisa lebih bagus daripada anime-anime yang pada umumnya. Oh iya terakhir yang gue suka juga di anime ini ketika Sorincha-nya berubah menjadi demons. Itu bagus banget. Kayak perubahan manusia ke meca gitu. Di sini ada Junko Taekwachi sebagai Hikora. Ada Masami Suzuki sebagai Sorincha. Dan Makoto Yueki sebagai Yaimau. Stradara yang menggarap di sini adalah Suhei Morita. Dia juga yang menggarap Tokyo Ghoul, Possession, Dan Short Piece. Dan tentunya anime yang menggarap di sini adalah Comic Waves. Gue akan kasih nilai 7 dari 10. Karena sebenernya cerita ini sangat ringan tapi agak serem. Kalau dari segi ceritanya anime ini sangat kurang. Mungkin karena animasi ini berdurasi hanya 25 menit saja. Kalau dari segi animasi atau visual gambar, Ya ini lo lumayan Comic Waves banget sih. Meskipun ada beberapa pergerakan yang masih kasar menurut gue. Oke cukup sekian anime breakdown kali ini. Kalau lo suka videonya jangan lupa like, komen, dan subscribe di Kincir Cinema Club. Dan kalau lo punya saran anime apa yang akan gue bahas selanjutnya, Jangan lupa share pendapat kalian di kolom komen ya. Yuk breakdown anime selanjutnya bersama gue. Yesi. Mata ne. Bye.